Salam jurnalisme untuk seluruh universitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di gedung konvensyen Hall Universitas Andalas dalam acara nonton bersama Malam Puncak, Tukat Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-34 yang diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara di Medan. Pada Malam Puncak ini akan diumumkan para juara PINAS di mana sebanyak tujuh tim dari UNAN berhasil lolos ke tahap final. Berikut laporannya. Perayaan Malam Puncak Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34 yang ditayangkan secara langsung melalui platform YouTube disambut merial oleh peserta PINAS Universitas Andalas dengan mengadakan acara nonton bersama. Puncak yang ditunggu dalam acara ini adalah diumumkannya pemenang-pemenang PINAS di mana UNAN menyabet satu piala emas kategori poster PKM Riset Eksata dengan ketua tim LD Nuzan Syafutra dari jurusan Matematika serta juara favorit kategori presentasi PKM Riset Eksata atas nama Dinda Fadilah Bilahusnah dari jurusan Biologi. LD menjelaskan bahwa karenanya yang dihargai emas ini dilatar belakangnya oleh kondisi harimau di Indonesia saat ini yang semakin terancam kepunahannya. Jadi harimau, mungkin kita lihat hari ini harimau itu sudah terancam punah dan kita di Indonesia ini memiliki satu spesies harimau yang tersisa yaitu harimau sumatera. Jadi kita berinovasi ya, menghadirkan sebuah solusi dengan pemodel matematika sehingga dari permasalahan tadi mengenai harimau itu dan juga kita melihat bahwasannya banyak sekali konflik antara harimau dengan manusia. Nah dari solusi inilah, dari pemodel matematika inilah untuk perasaannya, kak. Pertama itu kita bersyukur ya kepada Allah atas kerunianya dan juga mungkin terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah membersamai penelitian dan juga proses demi proses sampai akhir dan juga kepada dosen pemimbing. Dan juga untuk harapannya mungkin kepada kawan-kawan Universitas Andalas untuk kedepannya lebih bisa kreatif lagi dalam membuat sebuah... Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada tim yang telah memenangkan juara pada PIMNAS ke-34 kali ini. Saya Gelis Luh Titisari dan Suhada Tri Marnelli melaporkan untuk Genta Andalas.